Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Star Wars Episode 7 The Force Awakens. Kali ini kita bakal merecap film ketujuh dari franchise Star Wars. Bukan ketujuh secara perilisan ya, tetapi ketujuh secara episode. Nah ini merupakan film pertama untuk trilogi terbaru dari Star Wars yang dikenal dengan trilogi Rey. Film ini termasuk baru sih, tapi gak ada salahnya lah ya untuk kita bahas dan kita recap film ini. BCU Ceritain adalah segmen recap dari BCU dimana gue bakal menceritakan atau merecap salah satu cerita film atau satu season dari serial TV atau serial streaming populer. Tujuannya tentu saja untuk menceritakan plot dan cerita dari film atau serial tertentu ke kamu yang mungkin penasaran sama ceritanya tapi gak punya waktu untuk ngikutin. Atau yang mungkin sempat ngikutin tapi udah ketinggalan lumayan jauh dan susah ngejarnya. Atau buat kamu yang sudah nonton tapi ingin merefresh lagi ingatan kamu tentang cerita dari film tertentu. Dan BCU Ceritain kali ini kita akan membahas Star Wars Episode 7 The Force Awakens. Ini kita bahas sengaja menjelang rilisnya Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker yang bakal tayang Desember ini. Dan supaya kamu bisa ngikutin, tonton dulu recap kita ini. So yuk bareng gue Rian langsung saja kita bahas BCU Ceritain Star Wars Episode 7 The Force Awakens. May The Force be with you. A Long Time Ago In A Galaxy Far Far Away Pada zaman dahulu di galaksi yang sangat jauh. Film ini dibuka dengan tulisan berjalan berwarna kuning yang klasik yang menjelaskan tentang kondisi awal dari cerita film ini. Luke Skywalker menghilang. Dalam ketidakhadirannya, First Order yang jahat bangkit dari sisa-sisa kekaisaran dan tidak akan berhenti sampai Skywalker jeda terakhir dimusnahkan. Dengan dukungan dari Republik, General Leah Organa memimpin The Resistance yang berani. Dia berusaha keras untuk menemukan saudara kandungnya Luke dan meminta bantuannya untuk mengembalikan kedamaian dan keadilan di galaksi. Leah telah mengutus seorang pilot memberani dalam sebuah misi rahasia kejaku. Dimana seorang seputu tua menemukan petunjuk mengenai keberadaan Luke Skywalker. Film ini berada 30 tahun setelah Perang Galaktik. Telah bangkit satu kelompok baru dari kekaisaran galaktik yang sudah dijatuhkan. The First Order. Mencoba melawan lagi dan menjatuhkan Republik. Republik itu tidak tinggal diam. The Resistance dibentuk untuk melakukan perlawanan terhadap usaha dari First Order yang mencoba kembali menjatuhkan Republik. The Resistance bertugas untuk menjaga Republik agar tetap aman dari ancaman. Di planet Gurun Jaku, pilot The Resistance Poe Dameron menerima peta ke lokasi tempat Luke Skywalker berada dari Lord San Teca. Namun tiba-tiba, Stormtroopers yang diperintahkan oleh Kylo Ren menyerbu desa di planet tersebut dan menangkap Poe. Kylo lalu membunuh San Teca. Beruntungnya, Poe berhasil memasukkan peta tersebut ke dalam droidnya, BB-8, yang lolos dengan peta tersebut dan berlari sejauh mungkin dari desa yang diserang itu. Kylo lalu menyiksa Poe menggunakan Force untuk melihat ingatannya dan mencari tahu di mana peta Luke disembunyikan. Di mana Kylo lalu mengetahui bahwa peta tersebut berada di droid BB-8. Di Jaku, BB-8 lalu bertemu dengan seorang pemulung bernama Rey yang menyelamatkannya dari pemulung lainnya. Pengepul rongsokan di Jaku lalu menawar Rey untuk menjual BB-8 dengan harga tinggi. Namun, Rey menolak. Seorang Stormtrooper FN-2187 seperti tersadar setelah melihat apa yang pasukannya lakukan di Jaku dan lalu berinisiatif untuk menyelamatkan Poe dan membebaskannya. Mereka lalu berhasil melarikan diri menggunakan TIE Fighter yang mereka curi. Setelah mengetahui bahwa FN-2187 tidak memiliki nama, Poe lalu menamakannya Finn. Mereka lalu menuju Jaku untuk mencari BB-8, namun mereka ditembak jatuh oleh Star Destroyer milik First Order. Finn selama tetapi tidak menemukan Poe yang diasumsikannya sudah mati karena kecelakaan yang parah itu. Finn di Jaku lalu bertemu dengan Rey dan BB-8. Tetapi pasukan First Order bisa menemukan mereka yang lalu menyerang dengan serangan udara. Finn, Rey, dan BB-8 lalu mencoba menghindari serangan itu dan mencuri kapal Millennium Falcon yang berada di tempat barang rongsokan. Dengan susah payah dan keberanian Rey yang melakukan manuver berbahaya, mereka lalu berhasil kabur dari kejaraan First Order. Di tengah perjalanan, kapal mereka lalu disedot oleh kapal yang lebih besar yang dikendalikan oleh Han Solo dan Chewbacca. Han Solo terkaget menemukan Millennium Falconnya yang hilang yang kini kembali. Solo lalu menemukan Rey dan Finn yang bersembunyi di dalam Millennium Falcon. Rey lalu memberitahu Han Solo bahwa mereka harus menemui The Resistance karena BB-8 memegang peta menuju ke Skywalker. Govian, Dead Gang, dan Kanji Club lalu tiba-tiba masuk ke kapal Han Solo untuk menagi hutang Han Solo. Mereka lalu mengetahui bahwa BB-8 yang sedang dicari oleh First Order berada di kapal Han Solo. Han Solo lalu mendapatkan serangan dari geng ini. Dan setelah berusaha keras, bukan hanya melawan geng tersebut, juga harus menghindari radar makhluk berbentuk gurita raksasa. Han Solo, Chewie, Rey, Finn, dan BB-8 lalu berhasil kabur dengan Millennium Falcon meninggalkan kapal mereka. First Order memiliki sebuah senjata super yang ditanamkan di sebuah planet. Senjata ini dinamakan Starkiller. Di Starkiller ini, Supreme Leader Snoke memperbolehkan General Hux untuk menggunakan senjata ini untuk pertama kalinya. Di sini juga Snoke mempertanyakan kepada Kylo Ren apakah dia bisa menghadapi ayahnya sendiri, yang lalu dijawab Kylo bahwa Han Solo tidak berarti apa-apa baginya. Di Millennium Falcon, Han Solo mengecek peta yang dibawa BB-8 dimana dia mengatakan bahwa peta itu hanya potongan kecil saja dan tidak lengkap. Han Solo juga menjelaskan kenapa Luke menghilang. Luke sedang mendirikan Jedi Order dan melatih generasi baru dari Jedi. Namun seorang anak muridnya berpindah ke Darkseid dan menghancurkan kuil Jedi dan membunuh semua murid-murid lainnya. Luke yang merasa bersalah lalu meninggalkan semuanya dan mengasingkan diri. Han Solo dan kawanannya lalu menderet di planet Takodana untuk menemui Mas Kanata, yang diyakini mampu membantu mereka membawa BB-8 kembali ke The Resistance dan menyerahkan peta yang ada di dalamnya. Rey tiba-tiba lalu merasa ditarik oleh kekuatan Force untuk menemukan sebuah berangkas, dimana di dalamnya Rey menemukan lightsaber yang dulu dimiliki oleh Luke dan ayah Luke, anak King Skywalker. Mesh lalu menjelaskan tentang Force kepada Rey, namun Rey merasa gak mau terlibat banyak tentang hal seperti itu yang lalu pergi melarikan diri ke hutan. Di sisi lain, Starkiller menembakkan tembakan yang dasyat dan menghancurkan pusat dari Republik Baru dan Senat, juga sebagian armada yang dimiliki oleh Republik. First Order lalu menyerang Takodana untuk mencari BB-8. Han, Chewbacca, dan Finn lalu diselamatkan oleh pasukan Resistance yang juga melawan dengan menggunakan pesawat X-Wing yang dipimpin oleh Poe, yang ternyata selamat dari kecelakaan pesawat di Jakku. Kylo Ren lalu mengejar Rey di hutan dan mengetahui bahwa Rey sudah melihat petanya. Kylo Ren lalu memilih untuk menculik dan membawa Rey dibandingkan harus mengejar droid BB-8. Di sini, Han Solo melihat anaknya sendiri Kylo Ren yang sudah berpindah ke Darkseid dan menjadi jahat, yang sedang membawa Rey ke pesawatnya dan pergi ke Starkiller Base. Lia lalu tiba di Takodana bersama C-3PO dan bertemu lagi dengan Han Solo, suaminya, juga dengan Chewbacca. Di sini, dengan emosional, Han Solo mengatakan kepada Lia bahwa dia melihat anak mereka. Di Starkiller, Kylo mencoba membaca fikiran Rey untuk mengetahui tentang peta yang mereka cari. Namun Rey berusaha menolak percobaan Kylo Ren membaca fikirannya. Saat ditawan, Rey lalu menyadari bahwa dia bisa menggunakan kekuatan Force yang lalu dicobanya untuk mempengaruhi fikiran Stormtrooper yang menjaganya. Di markas The Resistance di The Car, BB-8 menemukan R2-D2 yang berada dalam mode non-aktif sejak Luke Skywalker menghilang, yang dicurigai bahwa R2-D2 memiliki bagian peta yang lain di memorinya. Di sini, Liam mendapatkan laporan dari Intelijen The Resistance tentang senjata Starkiller yang dimiliki oleh First Order. The Resistance lalu mencoba mencari kelemahan dari Starkiller dengan informasi dari Finn sebagai mantan Stormtrooper. Dimana di saat yang bersamaan, The Resistance mengetahui bahwa Starkiller sedang mengisi dayanya dengan menyedot energi matahari dan target berikutnya adalah markas The Resistance di planet ini. Mereka lalu menyusun rencana untuk menempatkan bahan peledak di isolator di planet Starkiller dengan harapan mereka bisa meledakan senjata Starkillernya. Han Solo, Chewbacca, dan Finn lalu menuju Starkiller menggunakan Millennium Falcon untuk secara diam-diam meletakkan bahan peledak dan menonaktifkan energy shield-nya. Di sana, mereka bertemu dengan Rey yang sedang mencoba untuk melarikan diri. Saat semua bahan peledak sudah diletakkan di posisi, Han Solo lalu berhadapan dengan anaknya Kylo Ren dengan memanggil nama aslinya Ben Solo. Han Solo mencoba mengajak Kylo Ren untuk pulang dan meninggalkan Darkseid. Kylo sempat berpikir untuk kembali, namun pada akhirnya lalu menolak dan malah membunuh Han Solo, ayahnya sendiri. Emosional dan marah, Chewbacca lalu menembak Kylo dan memicu ledakan di tempat itu. Dan juga sekaligus membuka kesempatan bagi Po untuk menyerang dan menghancurkan isolator dari markas Starkiller tersebut dan memicu reaksi dari inti planet tersebut. Kylo Ren yang terluka lalu mengejar Finn dan Rey ke hutan. Finn lalu menggunakan lightsaber milik Luke untuk berhadapan dengan Kylo Ren dalam upayanya untuk melindungi Rey, namun dengan mudah dikalahkan oleh Kylo Ren. Rey lalu mampu menarik lightsaber tersebut dengan kekuatan Force-nya dan lalu berhadapan dengan Kylo Ren dalam duel lightsaber. Rey lalu mampu mengendalikan kekuatan Force dan lalu berhasil mengalahkan Kylo Ren. Mereka lalu terpisah oleh retakan tanah yang mulai menunjukkan planet ini akan segera hancur. Rey dan Finn lalu diselamatkan oleh Chewie menggunakan Millennium Falcon. Sedangkan Snogs memerintahkan General Hux untuk mengevakuasi Kylo Ren dan membawa Kylo kepadanya untuk menyelesaikan latihannya. Pasukan The Resistance lalu keluar dari planet Starkiller dan planet tersebut lalu hancur dan berubah menjadi gumpalan energi matahari. Di Dekar, Rey dan Chewbacca berduka atas kematian Han Solo. R2-D2 lalu terbangun dan membuka peta yang ada di dalam memorinya yang disatukan dengan peta yang dimiliki oleh BB-8 di mana mereka akhirnya menemukan planet Akhto, tempat di mana Luke mengasingkan diri. Rey dan Chewbacca lalu pergi ke Akhto dan mencari Luke di mana Rey menemukan Luke di puncak bukit dan memberikan lightsabernya kepadanya. Dan disinilah Star Wars Episode VII The Force Awakens berakhir. Nah, ini adalah garis besar dari film Star Wars The Force Awakens. Dari sini kamu sudah bisa nih untuk lanjut ke Star Wars berikutnya, Star Wars Episode VIII The Last Jedi. Ada banyak plot-plot kecil yang nggak gue bahas di video ini. Jadi kalau lo mau tahu detail, sempatkan waktu untuk menonton langsung film Star Wars The Force Awakens supaya makin tahu dan makin komplit lagi menjadi fan Star Wars. So like video ini kalau kamu suka, tinggalkan komentar kalau mungkin ada hal penting yang gue lewatin dan sampai ketemu di BCU ceritain berikutnya. See you on the next video. Gue Rian pamit. Keep exploring the universe. Sub indo by broth3rmax